Hari ini adalah ulang tahun yang ke-18 punya gadis ini. Tapi dengan cepat dia tidak bisa tertawa lagi. Karena ulang tahun dia. Ada satu mayat. Pacar pertama dia. Sudah bunuh diri di hari dia ulang tahun. Tidak. Dengan cepat sekejap mata sudah 10 tahun melalui. Harin menghabiskan hari-hari nostalgia. Dia bakar foto punya pacar dia. Untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang mati. Tapi ketika dia membuka mata. Melihat dia sudah kembali ke 10 tahun yang lalu. Harin lari ke sekolah. Melihat pacar dia belum mati. Dia sangat senang dan langsung peluknya. Mohon pada jangan ada pikiran mau bunuh diri. Pria ini langsung diam. Dan berpikir pacar dia sedang bercanda. Tidak peduli hal yang lain, yang penting bisa bertemu dengan pacar lagi. Harin tidak peduli dia lagi pikir apa. Hanya satu bulan lagi adalah waktu ulang tahun Harin. Dia harus berpikir sebuah cara supaya pacar dia tidak bunuh diri. Ternyata waktu balik ada terbatasnya. Jika ada suara. Dia akan kembali kenyata. Harin ambil foto yang lain. Dan bakar lagi. Kali ini dia sudah mengerti cara untuk kembali ke masa lalu. Setiap kali dia bakar fotonya. Akan kembali ke waktu dia foto. Dan sekarang hanya sisa berapa hari lagi sebelum pacar dia bunuh diri. Harin tiap hari juga di samping pacarnya. Untuk menemukan alasan kenapa dia mau bunuh diri. Melihat histori web punya Seo Jun. Ternyata dia di rumah tidak bahagia. Seo Jun diadopsi dari panti asuhan. Orang tua angkat punya satu anak cewek. Harusnya menjadi kakak Seo Jun. Tapi orang tua sangat keras padanya. Sering pukul dia. Apakah pacar dia karena masalah ini? Jadi dia bunuh diri. Tapi di hari berikut. Saat Seo Jun main basketbol tidak hati-hati jatuh. Tangan kiri dia tidak kuat lagi. Hanya bisa gunakan tangan kanan untuk buka kaleng air. Tunggu sebentar. Hari itu pacar dia belahan pergelangan tangan kanan. Jika tangan kiri sudah sakit. Jelas dia tidak akan bunuh diri. Kalau begitu. Hari ulang tahun Harin, Seo Jun dibunuh oleh orang lain. Menyamar sebagai bunuh diri. Dia bilang soal dia melalui waktu untuk datang ke sini. Berharap Seo Jun bisa percaya padanya. Tapi Seo Jun tidak terkejut. Di baliknya bilang hal yang lebih gila lagi. Kau datang dari masa depan kan? Dia tahu foto yang difoto oleh dia bisa melalui waktu ke masa lalu. Setiap kali Harin dalam bahaya. Dia akan melalui waktu untuk selamatkan Harin. Harin akan jatuh Seo Jun langsung datang. Harin akan ditabrak sama mobil Seo Jun langsung muncul untuk selamatkannya. Ternyata dalam ruang multidimensi. Seo Jun diem-diem meduli duni Harin. Hari setelah tahu soal itu dia sangat bahagia. Tapi saat itu. Dia mendengar suara di dalam kuping. Hanya sisa tiga foto lagi. Dan waktu di atas foto. Sudah dekat waktu ulang tahunya. Di sisi lain Harin juga dapat laporan otoksi Seo Jun. Di dalam tubuh dia ada obat bius. Dan jelas bahwa. Pembunuh kasih Seo Jun minum obat bius. Lalu saat dia tidak sadar langsung bunuhnya. Setiap petunjuk secara bertahap menjadi jelas. Harin memutuskan untuk berkejera dengan pacarnya. Untuk mencari pembunuh. Untuk mencari pembunuh dia. Dia bersembuhikan kamera di sudut lobi. Menunggu sampai malam. Melihat ada satu orang muncul. Dan itu adalah Shin Wo teman sekelas. Sering membuli Seo Jun. Sebelum Seo Jun sakit saat main bola. Juga dia yang melakukannya. Harin dari 10 tahun kemudian. Juga melihat video dari laptop Seo Jun. Apakah itu adalah Shin Wo? Adalah pembunuh pada tahun itu. Berdasarkan petunjuk ini. Harin berhasil mencari orang itu. Tapi Shin Wo bilang tidak tahu Harin adalah siapa. Dan baik hati antar dia pulang. Saat Harin tidak hati-hati. Dia pegang pisau berjalan di belakang Harin. Shin Wo ditangkap ke kantor polisi. Di bawah tekanan polisi. Dia mengatakan yang sebenarnya. Pembunuh Seo Jun pada tahun itu bukan dia. Shin Wo hanya tidak sengaja melihat pelakornya. Dan hasilnya Seo Jun bunuh diri. Menambah waktu itu dia tidak suka dengan Seo Jun. Jadi jangan ungkapkan kebenarannya. Mungkinkah tersangka ini adalah pembunuh tahun itu? Harin duduk menunggu di luar. Melihat polisi keluar. Dia langsung bertanya. Apakah Kim Shin Wo yang melakukannya? Kim Shin Wo apa? Hari langsung terkecetu. Polisi jelas tidak tahu siapa Shin Wo. Dia langsung telpon ke teman lamanya. Tidak menyangka dia dapat jawaban yang aneh. Membuat dia tidak bisa percaya. Kamu tanya Kim Shin Wo kan. Saat SMA dia sudah bunuh diri. Dengar teman cerita soal tahun itu. Sepuluh tahun yang lalu Kim Shin Wo mati. Dan kematian mirif dengan pacarnya. Jelas pembunuh bukan dia. Yang lebih aneh adalah. Setelah Harin pulang ke rumah melihat foto punya dia. Hanya sisa dua. Dan satunya hilang. Sepertinya saat Kim Shin Wo ditanya sama polisi sudah omong sesuatu. Membuat pembunuh ketakutan. Jadi dia baru curi foto punya dia. Kembali ke sepuluh tahun yang lalu. Dan bunuh Kim Shin Wo. Dan menyamar sebagai bunuh diri. Siapa yang bunuh Kim Shin Wo sebenarnya? Kenapa orang itu tahu foto punya Harin bisa bantu balik ke masa lalu? Histori telah diubah. Harin tidak bisa menahan harus bakar salah satu dari dua foto ini. Balik ke hari sebelum ulang tahun. Hari berikut Seo Jun akan dibunuh. Dan saat ini waktu Kim Shin Wo dibunuh. Sudah lewat berapa hari. Saat ini Harin mengingatkan kamera yang disimpan di sudut lobby. Tempat terjadian kasus membunuh Kim Shin Wo. Adalah lokasi direkam oleh kamera. Mereka melihat laptopnya. Jelas melihat pembunuh. Tapi hanya melihat dari belakangnya. Tidak bisa melihat muka. Tunggu. Gambar si pembunuh terpantul di jendela. Pasti bisa melihat mukanya. Mereka pause lalu di zoom. Muka pembunuh. Membuat mereka panik. Ternyata itu adalah kakak punya Seo Jun. Seo Jun ketika tahu soal ini sangat sedih. Tapi karena bukti penting ini. Hie Min ditangkap oleh polisi. Harin kembali kenyata. Dalam 10 tahun ini. Dia melihat di dalam rumah ada rubahan. Ada satu anjing. Dan bagian memori yang berhubungan dengan pacar. Karena pacar harusnya sudah mati. Sekerang sudah kembali. Sepertinya dia berhasil selamatkan pacarnya. Dan bersama selama bertahun-tahun. Ending bahagia ini sudah diatur. Tapi hari itu ketika Harin pulang ke rumah. Melihat anjing dia sedang gong-gong terus. Dan di belakang pintu. Hie Min muncul. Melihat dia sedang mencari sesuatu di dalam kamar. Mencari foto terakhir yang bisa melalui waktu. Dia ambil korek. Ingin balik ke masa lalu. Hari saat sadar kembali di saat penting itu. Sudah pegang kaki dia. Hari dan Hie Min melalui waktu balik ke masa lalu bersama. Dan hari ini adalah ulang tahun Harin. Dan itu adalah hari Seo Jun mati. Hie Min bagaimana dia bisa muncul lagi. Kenapa dia tahu soal melalui waktu. Kenapa dia harus membunuh adiknya. Kebenaran secara bertahap menjadi jelas. Karena kurangan kasih sayang dari orang tua. Jadi Hie Min sudah bunuh adiknya. Sejak orang tua adopsi anak lagi. Hie Min merasa orang tua tidak sayang dia lagi. Ulang tahun adik ada kue dan keju. Dan banyak makanan enak. Tapi ulang tahun dia. Tidak ada apa. Waktu melalui dengan cepat. Membuat Hie Min ada pikiran yang jahat. Di hari ulang tahun Harin. Dia sudah suntik obat bius ke minuman Seo Jun. Saat dia pingsan dan langsung bunuhnya. Dan menyamar bukti. Tapi adegan ini terlihat oleh Kim Shin Woo. 10 tahun ke depan dia omong nama Hie Min. Polisi panggil dia datang untuk diperiksa. Dia tahu kebenaran akan terungkap. Jadi curi foto punya Harin. Balik ke 10 tahun yang lalu. Langsung bunuh Kim Shin Woo. Dan sejarah berubah. Dan soal foto yang ajaib ini. Karena tidak sengaja. Dia mendengar Harin obrol dan Seo Jun. Dia awal tidak percaya. Sampai dia mencoba sekali. Dia tidak tahu Harin juga balik ke masa lalu. Temukan bukti terhadapnya. Masukin dia ke penjara. 10 tahun kemudian Hie Min keluar dari penjara. Dia ingin balik ke masa lalu untuk balas dendam. Dia menyelip ke dalam rumah Harin. Membuat Harin pingsan. Dan berhasil dapat foto terakhirnya. Tapi saat penting itu. Harin pegang kaki dia. Dan hasilnya mereka berdua kembali ke 10 tahun yang lalu. Harin mencari seluruh sekolah. Tapi tidak tahu Seo Jun di mana. Akhirnya naik ke atap gedung. Melihat Hie Min pegang pisau. Di dekat leher Seo Jun yang sedang pingsan. Dia ingin membunuh adik di depan Harin. Tidak menyangka Seo Jun bangun. Dorong Hie Min ke samping. Hie Min ambil pisau bergegas ke tempat Seo Jun. Tapi Harin maju ke depan. Jangan. Harin mati bersama Hie Min. Seo Jun sangat sedih. Tapi dia cepat bersemangat lagi. Harus selamatkan Harin sekali lagi. Dia bakar foto baru punya kemarin. Balik ke hari ulang tahun Harin. Seo Jun kembali langsung mencari Hie Min. Ingin berbicara dengannya. Orang tua kita sangat sayang kakak. Kau tidak tahu. Diem. Tapi sekarang Hie Min sudah gila. Ambil pisau tusuk Seo Jun. Seo Jun terluka harus masuk ke rumah sakit. Untungnya tidak apa-apa. Di ending film. Dia dan Harin hidup bersama dengan bahagia. Dan Hie Min karena bunuh orang jadi ditangkap. Awal dia ingin kabur. Tapi ditabrak oleh mobil di jalan. Akhirnya dia harus bayar dengan harga yang mahal. Untuk semua kejahatan dia. Tidak bisa hidup lagi. Terima kasih. Terima kasih.